Detal semen khusus 88 antiteror menangkap 9 orang terduga teroris di 4 provinsi berbeda melalui operasi penindakan serentak. Operasi tersebut dilakukan dalam waktu hampir bersamaan pada 24 Oktober 2017 pagi. Keempat provinsi tersebut yakni Sulawesi Selatan, Riau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan rincian identitas terduga teroris sebagai berikut. Di Sulawesi Selatan, petugas menangkap satu orang bernama Bakri alias Bakri Baroncong alias Aslam alias Pak Nur di Kabupaten Luhu Timur. Penangkapannya berkaitan dengan aksi bom Gubernur Sulawesi Selatan pada 2012. Di Riau, Desus 88 antiteror menangkap 5 orang yaitu Yoyo Ahndoko alias Abu Zaid yang diduga terlibat pelatihan menembak di Jambi dan teror di kantor polisi Pekanbaru. Wawan alias Abu Afif, anggota Jamaah Ansor Daulah J.A.D. Pekanbaru yang diduga mengetahui adanya pelatihan membuat bom dan pelatihan menembak di Jambi. Beni Samsu Trisno alias Abu Ibrahim merupakan salah satu peserta pelatihan di Bukit Gemma Kampar dan pelatihan menembak di Jambi. Ia juga diduga terlibat dalam rencana aksi teror di kantor polisi Pekanbaru. Handoko alias Abu Bukhari diduga memiliki peran yang sama dengan Beni Samsu Trisno alias Abu Ibrahim terkait pelatihan menembak hingga teror di kantor polisi Pekanbaru. Yang terakhir adalah Nanang Kurniawan alias Abu Aisyah yang ditangkap di Kabupaten Kampar. Di Jawa Tengah, petugas menangkap Muhammad Hoirudin yang diduga terlibat sebagai penyandang dana salah satu kelompok teroris yang terkait Mujahidin Indonesia Timur, MIT Poso, pada 2015-2016. Selain Hoirudin, petugas juga menangkap terduga teroris lain bernama Hasbi di Kabupaten Sukuharjo. Sedangkan di Jawa Timur, petugas menangkap satu orang bernama Hendra Stiwijanarko alias Koko alias Jarwoko alias Lir-Lir di daerah Ponorogo. Ia diketahui tergabung dalam grup telegram yang diberi nama Kulak Tahu. Grup tersebut berisi simpatisan JAD termasuk di dalamnya Bahru Naim.